Halo teman-teman, baku dapalagi dengan macet Papua di Amerika. Apa kabar teman-teman semua, kalau di Amerika ini sudah masuk musim gugur, nah pagi ini tanggal 1 Oktober, cuaca bagus sekali dan kami bertekad untuk menyelesaikan pekerjaan teras kayu kami. Nah, seperti teman-teman lihat, bagian tangga sudah jadi. Saya dengar suara trak, ini suami saya sudah kembali dari toko bangunan, nah itu dia sana. Kelihatan ya, sudah ada bahan ya, kayu papan yang sudah dibeli oleh suami. Artinya, kita siap akan menyelesaikan bagian bawah dari teras kayu. Yuk, ikuti ya. Ok, sekarang kita sudah menuliskan kemarin, kemudian tengah-ken, dengan bawah mensah-kebuk akan kembali tersebut. Wtah-kebuk akan dikenalkan secara telah selesai. Itu sejak 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 panas, seperti sejak ibu mahu memiliki sedangnya. Benar-kebuk onan masih diapri di dunia, saya dikenalkan saya, sejak beradaan kemampuan hari. Jadi, kita sudah terakhir di selesai tersebut, setelah kami akan dikenalkan secara setelah dan akan membuatku haram saya untuk membuat semua kini. oke baby oke i will go grab the extension cord teman-teman biasa, kalau dia sudah mulai kerja ini Pak Aceh artinya Aceh juga mau kerja ini kayu-kayu sisa ini nanti kita mau bikin sesuatu dan lain hal ya teman-teman karena Pak Tua bilang tolong ambil extension cord jadi saya sudah simpan extension cord di belakang sini mari kita ambil dulu ya extension cord oke teman-teman tetap ikuti ya, dia punya alat memang canggih jadi bisa di kasih panjang, dia punya apa ini ya dudukan ini bisa dikasih panjang untuk hold kayu yang panjang jadi kayak teman-teman lihat ini Pak Aceh dia taruh kayu yang papan ukuran panjang maka dia extend bagian holdernya ini canggih sekali canggih sekali Pak Aceh peralatan jadi sebenarnya ini gergaji listrik lah tapi begitulah Pak Aceh ini semua alat yang dia beli pasti dia gunakan seperti tadi dia bilang dia mau kasih selesai jadi kita mau pekerjaan hari ini tuh kalau teman-teman lihat itu kita mau pasang tutup ini kolong kolong bawanya teras kayu ini hari ini kita punya kerja ini kita tutup semua ini kolong-kolong ini thought I bought a set of hand clamps what a I remember picking them up and then talking myself out of them what is it clamps oh clamps yeah I remember picking them up and then talking myself out of this ration cloud after it and it's tight and this one is different yeah this old kind oh old kind yeah just old kind here you have to squeeze mm-hmm squeeze but it still work on it'll work yeah I never seen you do this extension of holders coming out this is the first time I see it's amazing yeah it's amazing how it works you see it can like adjust to any different length of wood so you okay you want me to hold it okay let me do okay hold it to the wall yeah down on the two by four no down further right there hold it tight because I'm going to pull it let me stick around here I guess I can help you with like holding this end right oh do you need to move this clamp over there okay I got you okay gotcha oh I forgot plug kitongdo terlalu semangat sampai kitongdo lupa kalau belum di plug belum di plug apa ya maksudnya bahasa ini oh di colok hai belum di colok yeah I mean we are too excited to do this okay now it's ready that's it oh it's so quick hold that hold that come around hold that hold that hold that hold that hold that hold that yes can you the next one next one yes 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 I'm going to pick the part of the side oh it's bending or a little bending yeah alright you can let it go now you can let it go now oh it's slowing down yeah but it's not going to fall ooh spider there it is there it is yeah 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 like so you yeah okay yeah 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 Terima kasih Terima kasih Dan sekarang kita bergerak ke bagian sebelah sini teman-teman Tidak setengah jalan nih guys Lumayan Tugas saya adalah Asisten Tidak setengah jalan Tidak setengah jalan Nah tapi kita masih Belum tuntas nih Masih sementara dikerjakan Nah teman-teman Begini penampakannya Kalau dari jauh Udah kelihatan di bagian bawahnya Udah tertutup ya Udah rapi cantik Akhirnya Selesai Selesai Kita nyatakan Kerjaan ini Telah selesai Seperti itu ya Terima kasih sudah mengikuti kami Sepanjang hari ini Kami sudah mulai kerja dari tadi pagi Teman-teman sudah lihat tadi Dan sudah ikuti videonya Dan ini sudah sore Kami sudah Capek Suami lagi pergi Ke toko bangunan Ada satu Lembar papan aja Yang kurang Tapi overall Semuanya Kita sudah Tutup ya Bagian bawah dari Dek ini Dengan demikian Secara resmi Kita bisa katakan Dek ini sudah ready ya Hanya satu Bagian terakhir Yaitu untuk Cor Di bagian bawah tangga Untuk stepnya Landasan paling bawahnya Bagi yang Belum tahu ceritanya Bagaimana kami Bangun dek ini Dari awal Teman-teman bisa Ikuti Di atas sini ya Teman-teman Ikuti Playlist Kumpulan Dari Proyek Backdeck ini Jadi teman-teman Bisa ikuti Bagaimana Kami Pertamanya Kami bongkar dulu Dek yang lama Kemudian Kami Bangun Dek yang baru ini Dan Prosesnya Panjang Karena Kami Mulai Mengerjakannya Dari Bulan September Tahun lalu 2019 Sampai Dengan September 2020 Berarti Satu tahun Kenapa lama Ya Karena kan Kami tidak pakai Jasa orang lain Untuk mengerjakan Teras kayu ini ya Kami Kami mengerjakannya Sendiri Dan Suami saya Benar-benar Mengerjakannya Sendiri Ya Saya ini Cuma Bantu-bantu Ngoperin kunci Doang Ngoperin alat Ngoperin ini Kasih minum Ya Jadi Saya asisten Dan lebih sibuk Ngambil-ngambil Video Kita juga Sempat berhenti Vakum lama Pada saat Masuk Winter Ya Karena Udaranya dingin Sekali Kemudian Banyak hujan Ada saljunya Juga Tipis-tipis Jadi Memang Sempat Vakum Sempat Diam Tapi Begitu Mulai Beralih Ke Spring Udara Sudah Mulai Temperature Lebih hangat Kami Mulai Bekerja Lagi Dan Melanjutkan Proyek Pembangunan Dek Ini Oke Teman-teman Sudah terlalu Lama Dan Panjang Lebar Pembahasan Ini Terima Kasih Yang sudah Mengikuti Video ini Sampai Selesai Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Daaah